Lembah berdarah jelit satu, hujan rintik-kerintik, bintang dan rembulan redup, berpisah dengan kekasih, air matu bercucuran, harapan kini, tak pernah tercapai, oh kasih di mana kau berada, cinta sedalam samudera, benci seluas jagad, sampai kapan kasih baru berjumpa, air matu kasih, senyuman benci, kasih sayang tinggal kenangan, berpisah hari ini, Sampai kapan baru bersua? Hanya nasib dan takdir yang menentukan Bait syair tersebut terdapat dalam sebuah lagu, dibalik lagu terkandung dua buah roh yang suci, seorang gadis yang menciptakan bait lagu dengan darah dan air matanya untuk dipersembahkan kepada seorang lelaki yang paling dikasihani Bait lagu itu mereka namakan lagu putus cinta, semasa masih kanak-kanak, mereka adalah sepasang sahabat karib yang setiap hari bermain bersama Setelah menanjak dewasa, mereka berubah menjadi sepasang kekasih yang paling mengasihi Mereka saling bercinta, mereka saling berdoa Namun, kebahagiaan yang mereka dambakan akhirnya berakhir, mereka harus berpisah, berpisah oleh suatu jarak yang tak terkirakan Sebelum berpisah, gadis itu tidak memberi kenangan apa-apa selain mempersembah lagu putus cinta Bagaimanakah nasib pria yang pergi meninggalkan kekasihnya? Bagaimana pula dengan sang gadis yang ditinggalkan kekasihnya? Dewi Maut Itu hanya sebutan dari seorang perempuan, tiada umat persilatan yang mengetahui siapakah nama perempuan itu, mereka hanya menyebut sebagai Dewi Maut Nama tersebut sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan karena perempuan itu telah mendatangkan badai pembunuhan yang paling mengerikan selama ini Dalam 10 tahun, 120 orang jago duda dari berbagai partai di dunia persilatan telah tewas di tangannya Setiap bulan tanggal 29, seorang jago muda dari suatu perguruan harus dikirim ke lembah darah untuk menerima kematian Sebulan 1, 1 tahun 12, berarti dalam 10 tahun sudah 120 orang yang tewas Biasanya anggota partai yang dikirim ke lembah darah adalah anggota muda yang berusia belum melampaui 22 tahun Anehnya setiap partai selalu saja mengirimkan seorang muridnya ke lembah darah untuk dipersembahkan kepada Dewi Maut Seolah-olah kejadian semacam ini sudah dianggap sebagai tradisi Dalam dunia persilatan waktu terdapat dua puluhan partai besar maupun kecil Masing-masing partai dengan kel bergilir mengirimkan korbannya kepada Dewi Maut seorang setiap bulan Tapi, mengapa demikian? Apakah pelbagai partai besar rela mengirimkan murid-murid mudanya seorang demi seorang ke dalam lembah darah untuk menerima kematian? Jawaban mereka sama semua Ya, kami rela mengirimkan murid-murid kami untuk dipersembahkan kepada Dewi Maut Tapi, mengapa harus begitu? Perempuan seperti apakah si Dewi Maut itu? Di balik kejadian tersebut rupanya pernah berlangsung suatu badai pembunuhan yang menggemparkan seluruh dunia Sepuluh tahun berselang, berbagai partai yang ada di dalam dunia persilatan telah mendapat kiriman sepucuk surat dari Dewi Maut Yang isinya memerintahkan kepada mereka dalam satu bulan masing-masing harus mengirim seorang muridnya ke dalam lembah darah Pelbagai pantai yang menerima surat itu menjadi marah Tak seorang pun yang mereka kirim ke lembah darah untuk memenuhi isi surat tersebut Sebaliknya masing-masing partai mengirim jagoan mereka yang paling tangguh untuk membuat perhitungan dengan si Dewi Maut Tapi akibatnya, segenap jago lihai yang dikirim ke situ tewas semua tak berbekas Akibatnya terpaksa mereka harus memenuhi permintaan tersebut Lima tahun berselang di dalam dunia persilatan terdapat sebuah partai kecil yang bernama Hang Yu Kau Waktu itu ketuanya menolak untuk mengirim seorang korban ke dalam lembah darah Keesokan harinya ketua Hang Yu Kau beserta ke 308 orang anggotanya ditemukan dalam keadaan tewas Sejak terjadinya peristiwa itu, dunia persilatan menjadi gempar Setiap orang menjadi takut untuk menentang perintah Maka setiap tanggal 29, seorang murid lelaki dari berbagai partai secara bergilir harus dikorbankan Kejadian tersebut sudah menjadi tradisi, tak seorang pun dan sebuah partai pun yang berani membangkang perintah dari si Dewi Maut tersebut Kalau tidak, bencana besar akan menimpa segenap anggota partainya Pernah ada tokoh persilatan berilmu tinggi yang memasuki lembah darah untuk membunuh Dewi Maut Tapi hari ini masuk, keesokan harinya di mulut lembah akan bertambah dengan sebutir batok kepala manusia yang tewas dalam keadaan mengerikan Maka tiada orang yang berani memasuki lembah darah lagi, sekalipun ada yang kesitu Itu pun hanya terdiri dari orang-orang yang menghantar anggota partai mereka untuk dijadikan korban Umat persilatan hanya mengenal seorang perempuan bernama Dewi Maut Tapi tak seorang pun yang pernah mengenal wajah aslinya, sebab mereka yang pernah Menyaksikan wajah aslinya tak pernah dapat keluar lagi dalam keadaan selamat Kehadiran Dewi Maut telah mengdetarkan seluruh kolong langit, bau amisnya darah sudah menyelimuti seluruh dunia persilatan Dia telah menciptakan ketegangan dan kekalutan bagi umat persilatan baik golongan putih maupun hitam Kekalutan dan ketegangan yang tercipta dari anjirnya darah Keadaan seperti ini berlangsung tanpa berhenti Sebulan demi sebulan, setahun demi setahun, tiap partai secara bergilir mengirim murid lelakinya ke dalam lembah darah Sepuluh tahun dengan seratus dua puluh korban Orang yang dikirim ke dalam lembah, tak seorang pun bisa keluar lagi Ya mereka telah tewas semua Tapi dengan care apakah Dewi Maut mencabut nyawa mereka? Bagaimanakah keadaan mereka menjelang saat ajalnya? Tak seorang pun yang tahu Angin dingin berhembus gencang, bunga salju berhamburan menyelimuti seluruh permukaan tanah Hari ini adalah hari yang paling dingin di musim salju ini Hari yang paling mengerikan pula bagi umat persilatan Sebab hari ini adalah bulan 1 tanggal 29 Hari ini ada seorang anggota lagi dari suatu partai yang akan kirim ke lembah darah untuk menjadi korban Partai manakah yang memperoleh giliran pada permulaan tahun ini? Siaul Limpei Semuanya bukan, yang mendapat giliran saat ini hanya sebuah partai kecil dari dunia persilatan Tiansengpei Bukit Toa Pasan saat ini, di dalam Tiansengpei sedang diliputi oleh awan mendung dan suasana duka Tiansengpei hanya mempunyai tiga buah bangunan utama yang tidak megah, pun tidak termahur dalam dunia persilatan Partai ini hanya sebuah partai kecil yang mempunyai anggota sebanyak 50 orang saja Di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagad, tiba-tiba dari dalam gedung markas Tiansengpei berkumandang tujuh kali suara genta yang dibunyikan pendek-pendek Lima tahun berselang, Tiansengpei pernah membunyikan pula genta tujuh kali, sebab suara genta itu sebagai pertanda dari kematian Sebelum senja hari ini Tiansengpei harus mengirim salah seorang muridnya ke lembah kematian untuk memenuhi tradisi sebulan seorang korban Dewi Maut Jangan lagi Tiansengpei tidak berani membangkang tradisi tersebut, sekalipun Xiaolinpei dan Butongpei yang merupakan partai raksasa pun tak berani membangkang perintah itu Setelah tujuh kali dentangan suara genta, pintu gerbang ruang utama dibuka pelan-pelan, kemudian muncul sepuluh orang manusia berbaju hitam yang masing-masing berdiri di kedua belah sisi pintu Rasa sedih dan murung menyelimuti wajah ke sepuluh orang itu, dengan metu berkaca-kaca menahan cucuran air mata, mereka bersama-sama mengawasi ke arah pintu Tak selang berapa saat kemudian dari balik pintu muncul seorang pemuda berusia 20 tahunan, dia berwajah tampan berbaju hitam dan sepasang tangan diikat kencang-kencang Di belakangnya mengikuti Ketua Tian Sengpei Chi Xianghun, Jari Sakti Pembetot Sukma, Lopin serta satu-satunya murid perempuan mereka Fang Yan Hoa Ketua Tian Sengpei Chi Jari Sakti Pembetot Sukma Lopin semuanya memiliki tiga orang murid Muridnya yang pertama sudah dikirim ke lembah darah pada lima tahun berselang dan tewas Muridnya yang kedua adalah seorang perempuan yakni gadis berbaju hitam yang sedang bercucuran air mata sekarang, Fang Hoa Sedangkan muridnya yang ketiga adalah Hei E. Kang, pemuda yang segera akan dikirim ke dalam lembah hiat kok Hei E. Kang baru dua tahun menjadi anggota Tian Sengpei, namun nasibnya kurang beruntung karena dia telah bertemu dengan bulan 1 tanggal 29.5 tahun kemudian Rata-rata usia anggota Tian Sengpei berada di antara 30 tahun, hanya Hei E. dan Fang Yan Hoa yang baru berusia 20 tahun Kini, ketua Tian Sengpei Chi Jari Sakti Pembetot Sukma beserta Fang Yan Hoa berjalan mengikuti di belakang Hei E. Kang menuju ke tanah lapang di luar gedung Nasib yang tragis sudah menyelimuti tubuh Hei E. Kang, pemuda berbaju hitam itu dan suasana duka meliputi benak dan perasaan setiap anggota Tian Sengpei Hampir semua yang hadir mencucurkan air metu duka Dengan metu kepala sendiri mereka saksikan seorang pemuda yang tampan akan dikirim ke lembah darah untuk menerima kematian Hei E. Kang berjalan menuju ke tanah lapang, berhenti dan mendongakan kepalanya, wajahnya diliputi kedukaan ik tebal Ia memandang sekejap fajar yang baru menyingsing di ufuk timur, lalu setelah menghembuskan napas panas panjang bergumam Suatu hari yang indah kembali tiba, tapi bagi seseorang yang sudah tiada harapan lagi untuk hidup di dunia ini apalah arti dari semuanya ini Tetesan air metu jatuh bercucuran membasai wajahnya, apakah dia merasa sedih karena nasibnya yang jelek? Ataukah di dalam benaknya masih diliputi pikiran lain? Jari sakti pembetut sukma dengan air metu bercucuran segera berbisik Anak Kang, suhu merasa amat bersalah Suhu, kau tak perlu bersedih hati Hei E. Kang tertawa getir, mati atau hidup nasiblah yang menentukan Anak Kang merasa berterima kasih sekali atas budi pemeliharaanmu serta pendidikanmu selama dua tahun ini Tanda seru Tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut, lalu menyembah tiga kali kepada gurunya Hancur tak terlukiskan perasaan ketua Tian Seng Pei menyaksikan kesemuanya ini Dengan air metu berderai dia segera membangunkan Hei E. Kang, kemudian berkata Semoga saja di dalam penitisan suhu mendatang, dapat ku tebus kesalahanku hari ini Ucapan itu seakan-akan suatu perpisahan antara hidup dan mati Fang Yan Hoa yang berdiri di samping tak dapat menahan diri lagi, dia menangis terseduh-seduh Dalam waktu singkat isak tangisnya telah membuat seluruh tebing Tian Seng Pei diliputi awan kedukaan Membuat segenap anggota Tian Seng Pei merasa sedih dan turut mencucurkan air mata Yeaa, kejadian semacam ini memang merupakan suatu tradisi bagi kehidupan manusia Siapakah yang rela memberikan anak muridnya untuk malaikatel maut? Tapi, perintah Dewi maut tak ada yang berani membangkang Isak tangis Fang Yan Hoa semakin menjadi, suaranya bergeman memenuhi seluruh angkasa dan menggetarkan seluruh bukit Hei E. Kang berpaling dan memandang sekejap Fang Yan Hoa yang sedang menangis terisak Ia menggigit bibir menahan rasa dukanya yang menjadi, kemudian berbisik, suci Fang Yan Hoa membuka matanya yang sayu dan memandang sekejap ke arahnya, adik seperguruannya Hei E. Kang Bukan hanya kedukaan dan kepedihan saja yang memancar keluar dari balik matanya, terselip pula perasaan cinta yang sangat mendalam Hei E. Kang merasakan hatinya bergetar keras, ia nampak tertegun, lalu setelah menghela napas panjang pelan-pelan menundukan kembali kepalanya Dia tahu sudah dua tahun ini Fang Yan Hoa mencintainya, tapi sikapnya selama ini selalu dingin dan hambar, tidak cintakah dia kepadanya? Tidak, dia pun mencintainya, tapi Bagaimana hatinya tidak hancur dan remuk setelah menyaksikan kepedihan dan isak tangis dari Fang Yan Hoa sekarang? Adik Kang, Fang Yan Hoa berseru pedih? Hei E. Kang tahu Fang Yan Hoa amat sedih, dia pun mengerti kepergiannya ke lembah darah kali ini pasti mati, tanpa terasa pikirnya kemudian Yei A. Sebelum ajalku tiba, mengapa tidak kuceritakan masalah luku kepadanya? Ia merasa rahasia tersebut wajib diberitahukan kepadanya, daripada gadis itu teringat selalu kepadanya Mendadak ia berpaling dan memandang sekejap ke arah gurunya, ketua Tian Seng Pei yang berdiri di sampingnya lalu berkata Suhu, aku ingin memohon sesuatu kepadamu apa yang kau inginkan nakatakan saja Sebelum berangkat ke lembah darah, aku ingin berbicara sebentar dengan Suci kata Hei E. Kang sedih Jari sakti pembetot Sukma tidak berkata apa-apa, dia mengangguk dan pelan-pelan mengundurkan diri Suci, sambil mengendalikan rasa sedih dalam hatinya Hei E. Kang berseru kemudian Jangan panggil aku Suci, usiaku jauh lebih muda daripada usiamu, Tuka Afang Yan Hoa lirih Adik Hoa, Hei E. Kang menghela napas sedih Sebelum aku merangkat ke lembah darah, yaitu sebelum ajalku tiba Aku merasa wajib menceritakan masalah luku kepadamu Ia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan Aku pun tahu, sejak kehadiranku di Tian Sengpei Kau selalu melindungiku, memperhatikan diriku dan mencintaiku Ia, aku pun tahu kau cinta kepadaku, bukankah demikian? Ia engkau Kang, aku cinta padamu Tapi kau, isak tangis segera memutuskan perkataan selanjutnya Kembali Hei E. Kang menghela napas panjang Apakah kau beranggapan aku tak pernah menggubris cintamu? Bersikap dingin dan hambar kepadamu Fang Yan Hoa manggut-manggut Kau tak akan memahami diriku Pemuda itu berbisik Setelah memandang sekejap wajah Fang Yan Hoa Dia meneruskan, kau ingin mengetahui masalah luku? Aku ingin sekali mengetahuinya Baiklah, kalau begitu akan ku ceritakan kepadamu Setelah tertawa getir, lanjutnya, terus terang Sebelum perjumpaan kita dua tahun berselang, aku sudah mempunyai kekasih hati Kau mempunyai kekasih paras muka Fang Yan Hoa agak berubah Dengan sedih Hei E. Kang mengangguk Terusnya, yaa, aku bukan hanya mempunyai seorang kekasih Bahkan aku sudah pernah menikah dengan seorang perempuan Apa? Dengan perasaan terkesiap gadis itu mundur selangkah Wajahnya memucat, tubuhnya menggigil keras Ucapan dari Hei E. Kang pada hakikatnya bagaikan sebuah petir yang menyambar hatinya Sambil tertawa getir Hei E. Kang kembali berkata Sesungguhnya hal tersebut adalah rahasiaku yang paling besar Belum pernah ku ceritakan kepada siapapun selain kau Ini memang sengaja ku lakukan karena aku berharap agar kau mengerti keadaanku yang sebenarnya Tatkala aku belum menikah, aku pernah mempunyai seorang kekasih hati Aku mencintainya, mempersembahkan segenap perasaan dan hidupku kepadanya Menyerahkan segala sesuatunya secara tulus kepadanya Akan tetapi disebabkan dendam berdarahku sedalam lautan Terpaksa aku harus meninggalkannya Meninggalkan satu-satunya kekasih hatiku yang paling ku sayang KHO Syoktin Di saat aku hendak pergi, dia telah persembahkan sebuah hadiah yang paling berharga kepadaku Lagu Putus Cinta Sewaktu bercerita sampai di situ, dua baris air matu jatuh bercucuran membasai pipinya Tapi dia tak menyekannya, pun tak berusaha untuk menyekannya Sebab kedua tangannya memang dibelenggu kencang-kencang Sambil menggigit bibir mengendalikan perasaan sedihnya yang meluat, dia melanjutkan Koma demi dia aku terus hidup, demi lagu Putus Cinta aku berjuang Di saat aku kecewa dan putus asa, lagu Putus Cinta memberi dorongan kekuatan kepadaku Entah berapa kali sudah ku nyanyikan lagu Putus Cinta tersebut Apa sih lagu Putus Cinta itu tanya Fang Yan Hoa Nama sebuah lagu, dibalik bait-bait syair tersebut Terseliplah segenap hati darah, semangat sukma serta Seluruh cinta kasih dari KHO Syoktin, dia mempersembahkan semuanya itu kepadaku di saat aku hendak berangkat Bagaimana nyanyinya? Hei, hei, keng menggeleng, aku tak dapat menyanyikan lagu tersebut Sebab kami pernah berjanji sebelum kami berdua saling bersua kembali Lagu itu tak boleh diajarkan kepada siapapun Maka aku hanya bisa menyanyikan lagu Putus Cinta itu dalam benaku Di saat kami hendak berpisah, tiada kata-kata perpisahan yang kami ucapkan Dia hanya mengajarkan lagu tersebut kepadaku, mempersembahkannya untukku Sepanjang hidup aku tak pernah akan melupakannya Dia cinta kepadaku, aku pun tak dapat menghapus bayangan kasihku ini dari kehidupanku Dia sudah mengakar dengan kuat-kuat Tapi, dua tahun kemudian aku telah kawin dengan seorang perempuan lain Mengapa? Mengapa kau tak kawin dengan KHO Syoktin Timberung Fang Yan Hoa? Aku dipaksa untuk berbuat demikian Setelah meninggalkan KHO Syoktin, tujuanku hanya ingin belajar ilmu dan membalaskan dendam bagi orangtuaku Ketika berusia 18 tahun, tatkala aku masih mengembara di dalam dunia persilatan Demi melanjutkan hidup aku mulai menggadaikan setiap hak milikku satu persatu Ketika semua barang sudah habis kogadaikan, perutku mulai sering kelaparan Seandainya tiada lagu putus cinta yang selalu memberi dorongan semangat kepadaku Mungkin aku sudah tak mempunyai keberanian lagi untuk melanjutkan hidup Maka pada suatu malam aku memasuki rumah kediaman dari Jian Jiyusin Chiang, telapak sakti bertangan Seribu, HO Sin untuk mulai mempraktekan kepandaian mencuri Dasar lagi sial nasibku, aku kurang berhati-hati dalam menjalankan prakteku itu, aku terpeleset dan jatuh dari atap rumah Kesadaranku hilang seketika itu juga, yang jelas aku pun tertangkap basah Telapak sakti bertangan Seribu, HO Sin ternyata seorang kakek yang ramah dan berhati bijaksana menilaiku sebagai seorang pemuda yang sangat baik Tidak tega menuduhku sebagai maling kecil sehingga akhirnya aku dipelihara di rumahnya Ia mempunyai seorang anak gadis, HO Ching Soat namanya, rupanya gadis itu jatuh cinta kepadaku Tapi sikapku selama ini tetap dingin dan hambar, karena aku tidak ingin berhianat dari KHO Syoktin Aku tidak ingin menyianyakan harapan gadis pujaanku itu dengan kawin bersama gadis lain Aku bukan seorang lelaki yang tak mengenal budi, aku pun bukan seorang pemuda yang mau berhianat dari cinta yang murni Tapi perkembangan selanjutnya jauh di luar dugaanku Suatu hari, Jian Jiyusin Chiang memberitahukan kepadaku Andai kata aku bersedia mengawini putrinya dia pun bersedia mewariskan ilmu silatnya kepadaku Maka kau pun menerima syarat itu Fang Yan Hoa segera menyembung Hei, hei, keng menggelengkan kepalanya Tidak, aku tidak menerima syarat itu Biarpun siang malam aku berharap bisa belajar ilmu silat dan membalaskan dendam bagi orangtuaku Namun aku tak ingin berhianat Aku tak ingin menghianati cinta kasih dari kekasihku Dendam sakit hati orangtuaku dan kasih sayang kekasihku akhirnya saling berperang sendiri di dalam benaku Biar aku mengerti Ho Ching Soat adalah seorang gadis suci yang lembut dan cantik Namun aku tak dapat mengabulkannya Kemudian pada suatu ketika Ho Ching Soat mengancam Bila aku tak bersedia kawin dengannya maka dia akan bunuh diri Aku tak ingin terjadi pertumpahan darah di dalam keluarga yang telah melepaskan budi kepadaku Maka aku pun setuju Karena aku tak mau membiarkan gadis itu berkorban Koma semenjak peristiwa itu, hatiku terluka, aku amat menyesal dan malu Sepanjang hidupku aku merasa bersalah kepada KHO Syoktin dan tak ingin menengoknya Aku pun tidak mengharapkan pengertian darinya Di saat hari pernikahan kami diselenggarakan Dan suatu kejadian telah menggetarkan perasaanku Aku, aku merasa hidupku seolah-olah sudah terjatuh ke dalam gudang salju yang gelap Gulita tanpa setitik cahaya pun Semenjak hari itu, hidupku seperti kehilangan cahayanya Dan sejak itu pula selalu hidup dalam dunia yang serba suram, serba gelap Kejadian apa sih yang telah menggetarkan perasaanmu? Tanda tanya selah Fang Yan Hoa lagi Hei, hei, keng menggelengkan kepalanya berulang kali Tak dapat ku katakan, pokoknya aku tak berniat lagi untuk belajar ilmu Lebih-lebih lagi tak punya keberanian untuk bertemu orang Dua tahun kemudian, akhirnya Ho Ching Soat pergi meninggalkan aku Diakawin dengan orang lain Kau tidak membencinya? Tidak, aku telah memaafkan perbuatannya Aku pun menghiburnya Sewaktu kami hendak berpisah Kami justru saling menghibur dan saling memberi dorongan semangat kepada lawannya Keadaan kami bagaikan sepasang sahabat karib Kemudian aku pun pergi meninggalkan keluarga Jian Jiyusin Chiang Di mana pada akhirnya aku diterima dan ditampung oleh Suhu sebagai muridnya Ketika berbicara sampai di sini Air matel telah membasahi seluruh pakaian Hei, hei, keng Katanya kemudian setelah berhenti sejenak Adik Hoa, ketika kau sudah habis mendengarkan cerita masa laluku ini Kau tentu bisa memahami perasaanku bukan? Sesungguhnya aku tak mungkin bisa mencintai perempuan lain lagi Fang Yan Hoa merasa sangat terharu Sambil menahan isak tangisnya mendadak dia berseru Engkau, keng, entah bagaimanapun jua Aku akan selalu mencintaimu Di saat kau sudah memasuki lembah darah Aku pun tak akan kawin lagi untuk selamanya Tidak kawin? Benar, hatiku telah ku persembahkan untukmu Kecuali kau, tak mungkin aku bisa mencintai lelaki lain Aku pun amat benci kepada KHO Syoktin Karena dia telah memperoleh seluruh cinta kasihmu Hei, hei, keng menghela nafas panjang Aaai, aku mencintainya Tapi aku pun amat bersalah kepadanya Setelah tertawa getir Terusnya lagi, adik Hoa, aku hanya bisa berbicara sampai di sini Aku harus berangkat sekarang Engkau, keng, kau telah menyanyiakan KHO Syoktin Siang malam dia selalu menantikan kedatanganmu Yee, aa, benar Air matu berderai membasai wajah Hei, ee, keng Mungkin dia masih menantikan kedatanganku Empat tahun, sudah pempat tahun aku tak pernah pulang untuk menengoknya Air matu bagaikan hujan deras saja mengucur keluar terus Tiada hentinya Sambil menggigil bibir Dia menengok sekejap ke arah jari sakti pembetot Sukma Ik berdiri di kejauhan Lalu suaranya lantang Suhu, kita boleh berangkat sekarang Jari pembetot Sukma Lopin memandang sekejap ke arah Sepuluh orang muridnya Ik berdiri di tepi pintu gebang Kemudian katanya dengan suara dalam Harap hei, ee, keng dihantar ke depan lembah darah Sekembalinya segera memberi laporan Sepuluh orang manusia berbaju hitam itu mengiakan dengan hormat Kemudian pelan-pelan berjalan menuju ke tengah lapangan Salah seorang di antaranya Seorang kakek berbaju hitam segera berbisik dengan air matu berlinang Hei, ee, sutit, mari kita berangkat Hei, ee, keng mengangguk sedih Ia menengok sekejap ke arah Fang Yan Hoa lalu gumamnya Koma walau bertemu, mengapa mesti berkenalan? Suci, baik-baiklah jaga dirimu Sebelum habis perkataan itu diucapkan, dia telah membalikan badan dan beranjak pergi Memandang bayangan punggung hei, ee, keng bersama kesepuluh manusia berbaju hitam itu hingga turun dari tebing Fang Yan Hoa tak sanggup menahan rasa pedih di dalam hatinya lagi Dia menangis terseduh-seduh Isak tangisnya yang memilukan hati sempat mengyang di sisi telinga hei, ee, keng Membuat air matanya turut berderai dengan deras Tapi suara tangisan itu kian lama kian menjauh Kian kabur sebelum hilang lenyap sama sekali Dalam kekaburan itu, dia seolah-olah mendengar kembali suara nyanyian dari lagu Putus Cinta Hujan rintik-kerintik Bintang dan rembulan redup Berpisah dengan kekasih, air mati bercucuran Harapan kini Tak pernah tercapai Oh, kasih dimanakah kau berada? Cinta sedalam samudera Benci seluas jagad Sampai kapan kasih baru berjumpa? Air mati kekasih Senyuman kebencian Rasa sayang tinggal kenangan berpisah hari ini Hingga kapan baru dapat bersuah? Titik Hanya takdir yang akan menentukan Air mati telah membasahi pakaian bagian dadanya Namun dia tidak merasakannya Segenap perasaan dan pikirannya telah terbui dalam baik lagu Putus Cinta tersebut Di dalam benaknya hanya dipenuhi baik-baik lagu Putus Cinta Dia seolah-olah merasa air mati menyesal dari KHO Syoktin menetes tiada hentinya Di saat air matanya mengering, kehidupannya pun akan turut berakhir Baik lagu Putus Cinta tiada hentinya mendengung sekali demi sekali terulang-ulang terus Cinta sedalam samudera Benci seluas jagad Sampai kapan kasih baru berjumpa? Air mati kekasih Senyum kebencian Kasih sayang tinggal kenangan Biar lagu itu hampir memeras seluruh air mati Hei-hei Kang, dalam keadaan sadar tak sadar dia tak tahu berapa jauh telah ditempuh Berapa banyak air mati telah bercucuran Namun nyanyian itu tak pernah berhenti Air mati pun tak pernah berhenti Mendadak kakinya terkait sebutir batu dan Bla'am ia jatuh terjerembap Semua kenangan hilang tak berbekas Air mati ikut berhenti mengalir Sewaktu lelaki berbaju hitam membimbingnya bangun dari tanah Dia hanya tertawa getir Entah berapa banyak bayangan gelap yang terkandung di balik senyuman getir itu Matahari senja telah condong ke langit barat Di depan sebuah mulut lembah di tengah bukit Peimksan Cahaya matahari senja telah membentuk sebelas buah bayangan hitam yang memanjang di atas permukaan tanah Beberapa saat kemudian mereka telah tiba di depan mulut lembah itu Mulut lembah dengan kedua belah sisinya menjulang tebing karang yang curam Di atas dinding karang yang curam terteralah dua huruf besar dengan warna merah darah Lembah darah Kedua huruf itu ditulis dengan memergunakan darah segar Sehingga nampaknya sangat menyolok dan menggetarkan sukma Membuat siapapun yang memandang segera merasakan hatinya bergidik Kesepuluh orang manusia berbaju hitam itu menengok sekejap atas kedua huruf darah itu Kemudian bersama-sama menarik napas dingin Serem tak mereka hentikan langkah masing-masing Tapi selang berapa saat kemudian Berangkatlah rombongan tersebut meneruskan perjalanannya memasuki mulut lembah Setelah masuk ke dalam lembah darah maka tampaklah dinding karang yang terbentang di kedua belah sisi mereka kian lama kian bertambah sempit Sehingga akhirnya sedemikian sempitnya selat itu hanya bisa dilalui satu orang saja Dua puluh kaki kemudian kedua belah sisi dinding karang itu sudah berbentuk lurus sekali Mendadak Kesebelas orang itu bersama-sama menghentikan langkahnya Sorot meti mereka bersama-sama tertuju ke atas beberapa huruf besar yang terpanjang di atas dinding karang Bagi penghantar, tempat ini pemberhentian terakhir Seorang kakek berbaju hitam segera menengok sekejap ke arah Hei E. Kang Lalu katanya pelan Hei E. Sutit, kami akan pergi dulu Yeaa, kalian memang harus segera pulang Suhu dan Suci sedang menantikan kabar kalian Kesepuluh orang kakek berbaju hitam yang bertugas menghantar Hei E. Kang pelan-pelan mengundurkan diri dari lembah darah Sebaliknya Hei E. Kang pun pelan-pelan meneruskan perjalanannya ke depan setelah memandang kesepuluh orang berbaju hitam itu mengundurkan diri Dua puluh kaki kemudian, kedua belah sisi dinding karang itu hampir boleh dibilang saling menempel satu dengan lainnya Hanya sebuah jalan sebesar usus kambing yang berhubungan dengan sebuah mulut gua Di atas batu karang di mulut gua itu, tercantum pula dua huruf besar yang amat menyolok Pintu kematian Kedua huruf itu pun tertulis dengan darah segar, membuat bergidik hati orang yang memandang Hei E. Kang tertawa getir kemudian gumamnya Hidup bagi mereka yang mempunyai pengharapan dalam hidupnya adalah suatu masalah besar, sedang mati Bagi mereka yang tiada pengharapan dalam hidupnya, adalah masalah kecil Yeaa, apa yang mesti diketahui orang untuk menghadapi kematian? Bukankah dengan kematian maka banyak kerisauan dan kemurungan bisa dilenyapkan untuk selamanya? Ia tertawa pedih, lalu meneruskan perjalanannya memasuki gua kematian itu Mendadak, segulung bau busuk yang amat menusuk penciuman berhembus keluar dari balik gua Sedemikian busuknya bau tadi, hampir saja membuat Hei E. Kang muntah-muntah saking mualnya Tanpa terasa hatinya bergidik, bulu keduknya pada berdiri, tapi setelah bergidik, hatinya kembali merasa sedih dan murung Tanpa banyak membuang waktu, pemuda itu beranjak dan meneruskan perjalanannya masuk ke dalam gua Hei E. Kang cukup sadar, kepergiannya kali ini sudah pasti akan tewas di tangan Dewi Maut yang buas dan kejam itu Soal kematian sudah bukan masalah yang besar lagi, justru satu-satunya hal yang membuatnya sedih adalah menjelang kematiannya Ia tak bisa pulang dulu untuk menengok KHO Syoktin Masalah ini boleh dibilang selalu mengganjal di dalam hatinya Sudah 4 tahun ia pergi meninggalkannya Ia masih ingat dengan jelas tak kala KHO Syoktin mengantar kepergiannya Serta kata-kata hiburannya ikmelumat Sukma Koma Engkoh Kang, dikala kau teringat akan diriku Nyanyikanlah lagu Putus Cinta itu Di dalam nyanyian tersebut, terkandunglah segala galanya dalam hidupku Engkoh Kang, aku pasti akan menantikan dirimu Dan percaya kau tentu akan kembali Hatiku sudah milikmu, biar jadi setan pun akan tetap mendampingimu Di saat kau kembali, aku masih tetap tak akan berbeda Rambutku masih berkuncir untuk menantikan kedatanganmu Aku tak akan berubah, biar langit ambruk dunia merekah Adik tinmu akan selamanya berwujud begini Kata-kata yang lembut dan mesra itu sekali demi sekali mengiang terus di sisi telinganya Tapi sudah 4 tahun lewat, ia tidak pernah kembali untuk menengoknya Walau hanya sekalipun Dan sekarang, di saat ajal menjelang tiba, dia amat menyesal, menyesal sekali Tapi sayang segala sesuatunya telah terlambat Titik Serentetan cahaya yang kuat dan tajam muncul dari arah depan Dengan terkejut He-E Kang mendongakan kepalanya Sesaat kemudian, ia baru dapat melihat bahwa arah yang dilalui sekarang bukan sebuah gua Melainkan sebuah lorong yang panjangnya mencapai puluhan kaki Mendadak Langkah kakinya berhenti kembali tanpa terasa Sebab di ujung dinding sebelah depan sana, ia menemukan tiga huruf besar yang berbunyi Si Wan Tong, Gua Permintaan Ketiga huruf tersebut rata-rata sebesar kepalan tangan dan terbuat dari darah segar Sedangkan di sisinya terdapat pula sebuah gua kecil Sedangkan di bawah huruf besar tadi, tertera juga beberapa baris tulisan kecil yang berbunyi Apakah permintaanmu yang terakhir menjelang kematianmu? Bila kau mempunyai pengharapan, utarakanlah harapanmu ke arah mulut gua kecil tersebut Siapa tahu akan memperolehnya Selesai membaca tulisan kecil itu, Hei-e, Kang tertawa hambar, pikirnya Bila kau dapat memberi pengharapan, mengapa pula menyuruh orang menghantar kematiannya kemari? Dalam senyumannya yang rawan, ia tidak mengutarakan pengharapan hatinya Tapi meneruskan perjalanannya menuju ke depan Di ujung lorong tersebut terbentang sebuah dasar lembah yang luasnya mencapai puluhan kaki Tulang belulang berserakan di mana-mana, bau busuk terasa amat menusuk penciuman Hei-e, Kang menarik napas dingin, pemandangan yang menggidikan hati ini terasa amat memuakan dan mengerikan Tanpa terasa Hei-e, Kang menggigit bibirnya sambil mendersis Benar-benar perbuatan orang biadab Bau busuk yang menusuk hidung benar-benar luar biasa sekali Rasanya bisa membuat kepala orang pusing tujuh keliling Tapi Hei-e, Kang tetap berusaha mempertahankan diri pelan-pelan Dan sorot matanya memandang sekejap ke sekitar situ Ia tidak menjumpai si Dewi Maut yang dimaksudkan Angin dingin berhembus lewat Kunang-kunang berterbangan di antara tumpukan tulang belulang yang berserakan di mana-mana Sejauh mati memandang Bagaikan api setan yang sedang gentayangan kesana kemari Membuat bulu kuduk orang pada berdiri Dewi Maut, orang yang menghantar kematiannya telah datang dengan suara nyaring dia berteriak keras Suara itu mengalun di udara dan menggema kemana-mana Dalam waktu singkat seluruh ruangan telah dipenuhi gemah suara teriakannya tadi T. Dewi Maut orang yang menghantar kematian telah tiba Namun suasana tetap hening, tak terdengar suara jawaban Sementara Hei-e, Kang masih tertegun, mendadak Serem tetan suara merdu bergema dari sisi telinganya Suara tertawa itu merdu, lembut dan merayu Seperti irama musik yang amat indah Bikin perasaan Hei-e, Kang segera bergetar keras sekali Menyusul kemudian, dari balik kegelapan malam muncul sesosok bayangan manusia Dia muncul dari balik gua bagaikan sukma gentayangan Tanpa bersuara tanpa berwujud Hanya tahu-tahu saja sudah melayang di tengah tumpukan tulang belulang Tiga kaki di hadapannya Dengan perasaan terkejut Hei-e, Kang segera mundur selangkah ke belakang Tapi dengan cepat dia mencoba menguasai diri, berusaha memandang ke muka dengan sepenuh kemampuan Namun yang terlihat olehnya hanya bayangan punggung dari bayangan tersebut Beserta rambutnya yang panjang sebahu dan sebuah harpa besi yang tergenggam di tangannya Mendadak Bayangan punggung seorang wanita itu pelan-pelan duduk Ia duduk di atas tumpukan tulang belulang dan meletakkan harpa besinya di atas pangkuan Ketika angin malam berhembus lewat dan menggoyangkan rambutnya yang panjang titik Ia tampak begitu rahasia, begitu misterius dan menyeramkan Sementara Hei-e, Kang masih terkesiap Suara yang merdu merayu dan menggetarkan sukma tadi kembali telah bergema Kau berasal dari perguruan mana? Dibandingkan dengan bayangan tubuhnya yang mengerikan Suara merdu merayu dan penuh kelembutan itu benar-benar sangat tidak memadahi Hei-e, Kang tertawa ewa Aku dari Tian Seng Pei sahutnya singkat Siapa namamu? Hei-e, Kang berapa umurmu? Hei-e, Kang segera tertawa hambar Dia balik bertanya Apakah soal usia pun mempengaruhi saat mati dan hidupnya? Tepat sekali, sebelum ajal tiba pada seseorang Dia wajib mengutarakan segala sesuatunya kepadaku Dua puluh tahun jawab Hei-e, Kang kemudian sambil tersenyum getir Kau berasal dari mana? Desa Sui Tian Chun di luar kota Kehong Sudah berapa tahun menjadi anggota Tian Seng Pei? Hampir dua tahun Nasibnya benar-benar kurang beruntung Karena kau telah menjumpai masa lima tahun giliran Sebelum ajalmu tiba Benarkah kau tidak mempunyai pengharapan? Tidak ada, sekalipun ada Toh kau tak berakal bisa melakukannya untukku Tadi, kau tidak mengucapkan pengharapanmu di muka gua permintaan Mengapa? Sebab aku merasa hal itu tak ada gunanya Tanya-jawab ini mereka lakukan dengan santai Sedikit pun tidak terbawa hawa pembunuhan Ataupun situasi yang menggidikan hati Seperti dua orang sahabat yang saling mengutarakan nama dan asal-usul sendiri saja Tahukah kau, sebentar lagi ajalmu akan tiba kembali Perempuan itu bertanya Ya aku tahu Bukankah kau ingin mengetahui siapakah aku? Dan mengapa aku senang membunuh? Hei, hei, hei menggelengkan kepalanya dengan cepat Tidak, karena soal ini pun tak ada gunanya aku Ketahui Kau sungguh-sungguh seorang manusia yang istimewa Tanda seru Istimewa Tidak, tiada keistimewaan bagiku Aku tak Lebih hanya seorang manusia yang sederhana dan sangat biasa Perempuan itu segera tertawa Selama berada dalam lembah darah Sudah 120 orang tewas di tanganku Di antaranya termasuk juga Hwasyo, Tosu dan pemuda tampan yang masih muda-muda Biasanya pengharapan dari kaum Hwasyo dan Tosu itu adalah Berharap aku tidak membunuh orang lagi daripada rohku nanti dijebloskan ke dalam neraka tingkat 18 Ada pula yang berpengharapan Dalam penitisan mendatang Aku akan menjadi istri mereka Coba katakanlah apakah hal ini tidak menggelikan Dan sembelari berkata dia tertawa cekikikan Dengan cepat Hei-e Kang dapat merasakan Di balik tertawa perempuan itu sesungguhnya penuh mengandung hawa napsa membunuh yang sangat tebal dan mengerikan Tiba-tiba ia menghentikan tertawanya dan berkata lagi Hanya kau seorang yang tidak mempunyai Pengharapan Kejadian semacam ini sungguh diluar Dugaanku Aku pun mempunyai harapan Hei-e Kang berkata ketus Tapi aku tak mungkin bisa melakukannya Jadi apa gunanya mesti ku utarakan Hei-e Kang mendadak perempuan itu berseru dengan suara yang menyeramkan Nada suaranya kali ini dingin dan kaku sedingin salju yang membeku Bila dibandingkan dengan nada suaranya tadi Seolah-olah mereka berasal dari dua manusia yang berbeda Tergetar perasaan Hei-e Kang Tanyanya agak gemetar Ada apa? Datang ke hadapanku sini mau apa? Pandanglah wajahku sekali sebelum kau akan berpisah dengan dunia ini untuk selamanya Melihat wajahmu? Tidak Aku tak ingin melihatmu Hal ini termasuk dalam peraturanku Setiap orang yang datang menghantar kematiannya Dia wajib melihat wajahku satu kali sebelum mati Agar setelah mampus nanti Mereka tahu siapakah wajah pembunuhnya Seandainya aku tak ingin melihat Maka akan ku korek keluar sepasang biji matamu lebih dulu Kemudian memotong sepasang tanganmu Sepasang kakimu agar kau mati secara pelan-pelan Kau keji, kau buas dan biadap umpat Hei-e Kang sambil menggigit bibir Kalau aku tidak kejam, bagaimana mungkin nama lembah darah bisa menggutarkan seluruh dunia? Hei-e Kang tertawa dingin Belum sempat dia bersuara, perempuan itu sudah membentak lagi dengan suara dingin Hei-e Kang, datang ke hadapanku Sambil tertawa dingin Hei-e Kang berjalan menuju ke hadapan perempuan itu Tidak ada suara, selain derap kaki yang menginjak di antara tulang belulang manusia Serangkaian suara seakan-akan irama kematian Dengan mengayunkan langkahnya yang berat Hei-e Kang berjalan ke hadapan perempuan itu Akhirnya dia berhenti dua depa di hadapannya Ia tak menengok sekejap pun ke arah perempuan tersebut Duduk kembali perempuan itu membentak dengan suara sedingin salju Suara perintah itu membawa daya pengaruh yang amat besar Membuat Hei-e Kang segera duduk tanpa terasa Duduk di hadapan perempuan itu Hanya saja ia tidak mendengarkan kepalanya untuk memandang wajah perempuan tersebut Alihkan pandanganmu ke wajahku perintah itu lagi Hei-e Kang tertegun Aku harus memandang wajahmu dia berseru Tentu, kalau tidak, kau akan mati dalam keadaan yang lebih mengenaskan Sambil menggigit bibir Hei-e Kang membalikan badannya Pertama-tama yang terlihat olehnya adalah kepalanya yang tertunduk Serta rambut panjang yang menutupi wajah aslinya Membuat orang tak dapat melihat wajahnya kecuali dia mendongakan kepalanya Harpa besi yang berada di atas pangkuannya berwarna hitam dan memancarkan cahaya kebiru-biruan Hembusan angin gunung makin lama berhembus semakin kencang Membuat rambutnya yang terurai menutupi wajah bergoyang dan menari-nari Kecuali hembusan angin, hanya dengusan napas Hei-e Kang yang memburu bergema di situ Tiba-tiba, perempuan itu mendongakan kepalanya Tapi rambut yang panjang hampir menutupi sebagian wajahnya Kecuali dia menyisihkan rambut itu Kalau tidak Hei-e Kang tak akan bisa melihat paras mukanya Betul juga, sehabis mendongakan kepalanya Dia melepaskan harpa besinya dan pelan-pelan menampis rambutnya yang panjang Selembar wajah yang cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan segera tertera di depan mata Biji matanya yang jeli, bibirnya yang membawa daya rangsang serta hidungnya ikmancung Sungguh merupakan suatu perpaduan yang sangat indah Dari balik biji matanya itu terpancar dua gulung api, bibirnya yang gemetar Memercikan daya rangsang yang membuat lelaki manapun tak sanggup melawan Api birahi yang begitu tebal dan daya rangsang dari bibirnya yang menantang Akan membuat setiap pria tak mampu untuk mengendalikan diri Hei-e Kang tertegun, dia seperti tercengang dan kagum oleh pemandangan yang terbentang di hadapannya Ia seperti bodoh, seakan-akan kehilangan pikiran Matanya memandang lekat wajahnya seperti tak percaya kalau di dunia ini terdapat gadis yang berwajah begitu cantik Segulung api napsu birahi tiba-tiba saja muncul dari dalam hati kecil Hei-e Kang Tapi, pada saat yang bersamaan pula, bayangan wajah lain muncul pula di dalam benak Hei-e Kang Dan melintas lewat dengan begitu saja, bayangan wajah tersebut tak lain adalah paras muka dari K.H.O. Syoktin Gadis pujaan hatinya yang telah menghadiahkan lagu putus cinta kepadanya Sambil menggertak gigi mendadak saja dia membentak keras, kau perempuan rendah Telapak tangannya diayunkan ke muka dan di dalam gusarnya dia telah mengayunkan tangannya untuk Menampar wajah si Dewi Maut Tamparan dari Hei-e Kang ini dilancarkan tanpa mempertimbang segala akibatnya Lagipula serangan tersebut dilakukan dengan kecepatan luar biasa Namun baru saja telapak tangan kanannya diayunkan, tubuhnya terasa menjadi kaku dan tahu-tahu tangan kanannya sudah dicengkeram lawan Kejadian ini kontan saja mengejutkan Hei-e Kang Ia benar-benar tidak percaya kalau gerak serangan dari gadis tersebut begitu cepatnya hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata Sementara rasa kejutnya belum hilang, Dewi Maut telah membentak keras-keras Masih ketinggalan jauh bila kau ingin memukulku, jengeknya sambil tertawa dingin Cuma aku kagum atas kejernihan otakmu dan kebesarannya limu Di antara 120 orang pria yang datang kemari, hampir semuanya memeluku secara kalap setelah melihat wajahku ini Sungguh tak kusangka kau sama sekali tidak terpengaruh Huh, jangan mimpi aku bakal memelukmu, jengek Hei-e Kang Sinis Mengapa kau berani memukulku? Berani atau tidak toh sama saja akan mati Mengapa tidak berani ku lakukan bentak Hei-e Kang Gusar Terus terang ku beritahukan kepadamu Kau jangan mencoba memikatku dengan kecantikan wajahmu itu Sebab percuma saja Aku tak ingin ternoda oleh rayuanmu itu Aku ingin mati dengan tubuh bersih Tahukah kau bagaimana keadaan dari ke-120 orang itu menemui ajalnya Gadis itu tersenyum memikat Aku tidak tahu Hei-e Kang tertawa dingin Kalau begitu aku beritahukan kepadamu Orang-orang tersebut kalau bukan mati di saat memeluk aku secara kalap Mereka tentu mampus oleh hirama pembetot sukmaku Tempo hari, pelebagi jago dari aliran-aliran besar dunia persilatan pernah mengirim ratusan jagonya kemari Tapi alhasil sebelum laguku selesai dimainkan Mereka sudah pada mampus Malah para Hwasyo Tosu dan Nikou pun turut menjadi gila Si Hwasyo memeluk Seng Nikou Si Nikou memeluk Seng Tosu Lelaki memeluk wanita dan di sini juga mereka langsungkan Tutup mulut bentak Hei-e Kang Gusar Perempuan itu tertawa terkekeh-kekeh Sekarang si kau memang tidak tertarik kepadaku Tapi bilakah sudah menikmati lagu si Hunciku nanti Dan berani memeluk tubuhku Segera akan ku cabut selembar nyawamu Apakah belum pernah ada orang yang bisa lolos dari permainan harpamu tanpa terpengaruh Katanya Hei-e Kang terkesiap Benar, selama 10 tahun belum seorang manusia pun yang bisa meloloskan diri Bahkan manusia semacam kau yang tidak terpengaruh setelah memandang wajahku pun sudah merupakan suatu kejanggalan Hei, tadi kau bilang akan tetap menjaga kesucianmu Apa yang kau maksudkan? Hatiku sudah ada yang punya Aku lebih suka mati di hadapanmu daripada melakukan perbuatan yang menghianati cintanya Kekasihmu Benar, kekasih hatiku Kau tidak seharusnya merayu dan memancingku dengan mempergunakan kecantikanmu Itu, kau jangan berusaha untuk menodai kesucian cintaku Aku tak akan mencintai gadis kedua dalam hidupku ini HMM, tak nyana kalau kau adalah seorang lelaki yang bodoh dan cengeng Setelah tertawa dingin, mendadak ujarnya lagi Utarakan saja pengharapanmu Hei, kekeng memandang sekejap ke arahnya Lalu menjawab, aku tak punya harapan apa-apa Aku tahu kau ada Hei, kekeng tidak menjawab Pelan-pelan dia mengambil harpa besi yang berada di atas pangkuan Dewi Maud tersebut Ternyata perempuan itu tidak berusaha untuk menghalangi perbuatannya itu Setelah meletakkan harpa itu di atas pangkuannya Pelan-pelan Hei, kekeng menundukkan kepala dan menarikkan jari tangannya di atas senar-senar tersebut membawakan sebuah lagu yang pilu Irama harpa dengan cepat mendengung di udara dan membelah keheningan malam Dengan memusatkan seluruh pikiran dan perasaannya Pemuda itu membawakan sekali lagi lagu putus cinta Irama lagu yang pilu dan memedihkan hati bergema di udara Membuat siapapun yang mendengarkan pasti akan melelahkan air mata Sementara air mata Hei, kekeng sendiri setitik demi setitik turut bercucuran pula membasai di atas harpa besi itu Satu lagu telah selesai, dia ulangi kembali untuk kedua kalinya Perempuan itu seperti terpengaruh juga oleh hirama lagu itu Dia hanya mendengarkan dengan tenang, tidak berusaha untuk memotongnya di tengah jalan Dia seakan-akan memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk bermain sampai puas Sekali demi sekali diulang-ulang terus Lambat laun butiran air mata mulai mengembang dalam kelopak matanya dan meleleh membasai pipinya yang putih Tapi permainan harpa Hei, kekeng juga berhenti secara tiba-tiba Ia menyeka air mata yang membasai wajahnya, lalu sambil menyodorkan kembali harpa besi itu katanya Inilah pengharapanku yang terakhir Irama tersebut adalah sebuah irama lagu yang amat memedihkan hati, gumam Dewi Maut tanpa terasa Benar, inilah lagu putus cinta, dibalik lagu tersebut terkandunglah hatiku dan hatinya Sebelum mati ternyata aku berkesempatan untuk membawakan lagu itu, hal tersebut sudah cukup memuaskan hatiku Sambil menggigit bibir tiba-tiba Dewi Maut memejamkan matanya, mulutnya berkemak kemik seperti sedang membaca doa, namun tak kedengaran sedikit suara pun Selang berapa saat kemudian, ia baru berkata, utarakan saja pengharapanmu yang sebenarnya, aku pasti akan mengabulkannya Sungguh teriak Hei E. Kang tanpa terasa dengan pandangan terkesiap Dewi Maut manggut-manggut Hei E. Kang menarik napas panjang-panjang, kemudian berkata Pengharapanku yang sesungguhnya adalah aku ingin pulang sekali untuk menengok dirinya Pengharapanku yang sesungguhnya adalah aku ingin pulang sekali untuk menengok dirinya